Bandara Adi Sumar Mosolo akan dipenuhi puluhan jenis dari Pertahanan Gaisang Pengarap dan Erina Gudono. Mereka akan menghadiri acara ngunduh mantu Putra Bungsu Presiden Joko Widodo di Pura Mangkunegara pada Minggu 11 Desember besok. Para tamu ini sudah meminta PT Anggasa Pura I menyiapkan tempat parkir khusus di bandara yang berada di Kejamatan Ngempelak Kabupaten Boyolali itu. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Tri Widodo, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Tri. Ya, saya laporkan dari bandara di Sumar Mosolo di Belali bahwasannya pernikahan ataupun acara tasakuran ngunduh mantu Presiden Jokowi atas pernikahan Kaisang Pengarap dengan Erina Gudono yang akan dilaksanakan di Purah Mangkunegara pada Minggu 11 Desember tahun 2022. Selain tamu, banyaknya tamu yang datang ke acara ngunduh mantu ini, tidak, tidak, banyak tamu yang datang ke acara ngunduh mantu Presiden Jokowi ini dengan menggunakan moda transportasi udara. Selain menggunakan pesawat komersil, banyak juga para tamu yang menggunakan pesawat jet pribadi, bisa dikatakan mereka pun orang-orang yang kaya raya ataupun tajir melintir, sehingga mereka untuk datang ke Solo ini menggunakan pesawat jet pribadi tersebut. Konfirmasi itu kami peroleh dari PT Angkasa Pura, salah satu dari anggota ataupun dari petugas PT Angkasa Pura membenarkan bahwasannya sejak tanggal 7 sampai 13 Desember nanti, Bihanya telah menerima ataupun permintaan untuk menyediakan parkir khusus untuk pesawat jet pribadi. Ada pun jumlah yang sudah diterima sampai sejauh ini, ada sebanyak 46 pesawat jet pribadi yang meminta untuk parkir di sini. Jumlah itu dimungkinkan masih akan terus bertambah seiring berdaya waktu, mengingat tidak semua calon penumpang ataupun semua calon tamu yang akan hadir di Solo ini sudah melakukan konfirmasi ataupun permintaan khusus terhadap PT Angkasa Pura selaku pengelola bandara di Sumarmo-Solo ini. Sedangkan meskipun banyaknya pesawat jet pribadi yang melakukan ataupun meminta lahan parkir sementara di bandara ini, namun tidak mengganggu arus lalu lintas ataupun jet mal penerbangan bahkan baik dari domestik maupun dari luar negeri. Pihak bandara sendiri memastikan keterdiaan lahan parkir yang ada di bandara ini masih cukup memadai meskipun ada beberapa pesawat besar juga yang meminta lahan untuk ataupun meminta standing parking untuk mengganti pesawat mereka dengan pesawat yang lebih besar. Selain itu, pesawat kepresidenan, dua unit pesawat kepresidenan juga sudah terparkir ataupun berada di bandara di Sumarmo ini. Kami juga mendapatkan konfirmasi bahwa seluruh pesawat ataupun penumpang dari pesawat jet pribadi ini merupakan tamu-tamu dari Presiden Joko Widodo. Baik, terima kasih Rekan Tri Widodo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.